Untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di tutorial komputer Tutorial kali ini mengenai cara mendownload media player klasik Home Cinema Collide Codec Pack Jika kalian pergi ke help, cek for update kalian akan langsung dibawa ke website yang saya gunakan adalah versi lama sedangkan yang sekarang adalah versi terbaru Langsung saja kalian pilih download yang ini atau ke halaman download Selanjutnya kalian pilih yang versi full Selanjutnya kalian pilih servernya ukurannya adalah 51,3 MB Sekarang kenapa saya tidak mendownload yang ini? Karena ini hanya update bukan file awalnya Jika kalian memilihnya ukurannya hanya 9 MB Jadi jika kalian sudah menginstall file utama kalian baru bisa mendownload file update Lebih baik sekarang yang ini kita lakukan uninstall Sekarang yang saya gunakan adalah versi 17.8.5 Kita lakukan uninstall Sudah selesai Sekarang kita lakukan instalasi versi terbaru Kalian pilih normal ataupun advanced hanya saja kita akan menggunakan pilihan advanced Di sini kalian pilih gunakan hanya komponen 64 bit Pilih next Pilih next Next Selanjutnya di sini Kalian pilih video rendernya Kalian bisa menggunakan MPC video render atau matte VR Terserah kalian Selanjutnya kalian pilih temanya Ukuran dari tombolnya ikonnya Selanjutnya kalian pilih next Selanjutnya di sini Kalian bisa menggunakan D3D11FA Atau Atau DXVA2 copyback Terserah kalian Selanjutnya di sini Selanjutnya di sini Ini adalah pilihan untuk audio dan subtitle Jika kalian memilih bahasa utamanya adalah Inggris maka yang digunakan adalah bahasa Inggris Sebagai contoh Misalkan Jika kalian menonton video dengan bahasa Jepang Misalkan seperti ini Dan bahasa keduanya adalah Inggris Maka subtitle atau audio yang pertama kali digunakan adalah bahasa Jepang Jika tidak ada bahasa Jepang Entah itu audio atau subtitle Dia akan menggunakan bahasa pilihan keduanya Jika sudah kalian pilih next 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 Di sini kalian pilih Audio decoder outputnya menjadi sama seperti input Dengan kata lain Pengaturan audio sama seperti format audio di video yang kalian putar Misalkan Jika dari awal pada video formatnya adalah 5.1 surround kalian pilih stereo maka secara otomatis audionya akan stereo Begitu pula sebaliknya Selanjutnya kalian pilih Next Next dan Install Sudah selesai Baru sekarang Kalian bisa menggunakan versi terbaru atau update-nya Ukurannya lebih kecil Untuk melakukan update Untuk melakukan update